Oke selamat jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan menunjukkan untuk alat yang sederhana yang kemarin saya baru beli ya dengan alat ini Anda tidak perlu berkotor-kotor untuk berkebun ya seperti yang saya lakukan kemarin-kemarinnya nah ini dia saya kemarin telah membeli sepaket alat sekop untuk berkebun ini sangat direkomendasikan buat kalian-kalian yang punya kebun mini ya yang suka menanam di pot ataupun di polybag nah kayaknya alat ini sangat cocok sekali untuk diterapkan di rumah teman-teman semua ini terdiri dari dua sekop dan satu alat Hai apa ya buat mengorek-ngorek kerumput atau apa ini saya juga baru menemukannya kemarin pas saya lagi ke supermarket kebetulan menemukan alat seperti ini langsung saja kita buka teman-teman ya hai 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 nah ini dia teman-teman teman-teman alatnya ini mereknya Park Tool made in China kayak gini aja orang Cina yang bikin hai 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 aduh payah sekali untuk untuk harganya teman-teman ini saya perlihatkan di sini ya Hai nah mungkin teman-teman lihat ini 31.500 rupiah ini ya dibilang agak mahal yang mahal tapi buat kegiatan kita berkebun ini sangat direkomendasikan sekali sangat cocok sekali apalagi buat ibu-ibu ya yang sangat geli dengan cacing nah ini adalah alat penggaruknya ini bisa membuat garuk bunga ya kalau gatel-gatel ya ini kayak Hai yang di itu di film 4k itu nah ini senjatanya kayak begini nah ini dia kita skopnya teman-teman ada dua yang satu agak lebar yang satu agak Hai sempit tapi memanjang sama ya Nah ini maksudnya mungkin ini kalau pingin langsung cepet nyidupnya banyak memakai ini mungkin ini kalau digunakan untuk mengisi permukaan-permukaan yang sempit ya mungkin ini memang sudah diciptakan dan dirancang untuk sedemikian rupa sehingga kita bisa memanfaatkan sesuai dengan lokasi situasi dan kondisi nah ini teman-teman media tanamnya sudah kita siapkan nah ini dia jadi kita tidak harus memegang-megang gini ya kemarin ada yang bilang jijik dengan cacing nah kita tinggal begini saja enak kan kita isikan disini nah langsung saja nggak usah lama-lama oke terus kita isi ya sampai mungkin bisa penuh atau mungkin bisa setengah ini sesuai dengan selera kita nah ini sudah segini ini tadi kita memakai ini ya kita juga akan langsung memakai yang ini nah ini fungsinya buat begini kayaknya ya nah ini buat ngaduk-ngaduk ya ini biar menggemburkan ini fungsinya untuk membuat bikin rongga-rongga di dalam media kita jadi untuk akarnya nanti akan tersupply untuk oksigennya ya Nah mungkin kita coba mau praktekan ke apa ya ketanaman seledri kita atau apa Nah ini mungkin gini nah buat ngorek-ngorek begini nah mantep kan Nah kayaknya begini ya Oh iyalah nyangkut gitu ataupun disini ini tanaman buah naga ini buah naga saya temen-temen ya Nah jadi beginilah fungsinya kayaknya temen-temen soalnya saya juga baru beli ini saya sendiri ya Nah oke ini udah kita kembali lagi ke itu ya ke topik awal nah ini setelah ini sudah gembur baru kita ratakan nah ini saya memakai media tanam kokopit teman-teman ya kokopit adalah sabut kelapa yang digiling nah ini yang teksturnya mirip sekali dengan tanah ini sangat bagus sekali untuk menanam oke sudah jadi tinggal kita tabur benihnya ya oke teman-teman inilah saya mempunyai satu bungkus bibit bayam ya yang kemarin saya beli di toko pertanian nah yang akan kita tabur disini nah Hai Uwis banyak sekali kita tinggal tabur disini Hai nah seperti ini Hai bayam ini sangat cepat sekali untuk supportnya teman-teman jadi cepat sekali tumbuh untuk proses persemaian Hai ini dengan digarisbawahi untuk bijinya belum kadar luar saya karena kalau sudah kadar luar saya ini ya maaf lumayan susah untuk tumbuh sehingga dia daya tumbuhnya sudah tidak ada maka kalau beli bibit ini usahakan dicek untuk tanggal kadar luar saya Oke teman-teman ini sudah Hai siap Hai tinggal kita semprot semprot ses 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 ataupun disiram tipis-tipis Hai kita tutup nanti besok atau lusa kita buka ini sudah pecah Hai pecah dan sudah mulai tumbuh jadi kita berkebun dengan alat ini Hai ini bukan promosi teman-teman ya ini cuman sekedar rekomendasi di situ barangkali teman-teman ingin membutuhkan alat ini ya mungkin Hai bisa dicek di toko-toko pertanian terdekat ataupun di super supermarket biasanya banyak disediakan atau kalau nggak punya bisa memakai sendok tembok ataupun apa saja mungkin yang bisa kita pakai manfaatkan dirumah kita Oke sekian Hai mungkin tips tutorial dari saya buat teman-teman yang geli dengan cacing ataupun takut dengan kotor ini mungkin alat ini bisa dijadikan solusi untuk berkebun kita di rumah kita masing-masing semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap optimis kita selalu menghijaukan alam sekitar sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nanti di video yang berikutnya berikutnya berikutnya